Selanjutnya Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji berharap partainya mendapat jatah menteri lebih dari lima di era pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Salah satu nama yang diusulkan Partai Golkar ialah Mutia Hafid. Sarmuji menyebut Golkar berharap bisa mendapatkan lebih dari lima kursi menteri di kabinet Prabowo. Golkar memastikan sudah menyiapkan sejumlah nama untuk diusulkan kepada Prabowo, salah satunya Mutia Hafid. Sebelumnya, nama Mutia Hafid kuat diisukan untuk menjadi Menkom Info. Kita sudah identifikasi kadang-kadang terbaik kita yang siap untuk masuk dalam kabinet. Urusan nanti siapa yang masuk benar-benar masuk, kita serahkan kepada Pak Prabowo sebagai presiden. Tapi salah satunya ini Mutia masuk menjadi di potnya untuk di Menkom Info. Yang jelas, Go Mutia dimasukkan dalam daftar yang usulan. Tapi posisinya seperti apa, nanti presiden terpilih yang akan menempatkan. Jadi benar lima itu ya Pak? Beberapa di antaranya Menko? Saya berdoa lebih. Tapi kan kita nggak tahu Pak Prabowo maunya berapa kan. Jadi doa saya ya mudah-mudahan bisa lebih. Sebelumnya, politikus Partai Golkar Mutia Hafid menepis isu pertemuan dirinya dengan presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalam Bogor pada Jumat 29 September lalu karena ada ajakan masuk dalam kabinet Prabowo Gibran. Mutia bilang, pertemuannya dengan Prabowo hanya membahas hal-hal yang sudah diputuskan bersama sebagai mitranya di Komisi 1. Oh, kalau dengan beliau kan beliau mitra ya, presiden terpilih namun juga sekaligus mitra Komisi 1. Kami kan kemarin baru menyelesaikan lima undang-undang bersama beliau. Jadi ya seputar tugas-tugas Komisi 1. Belum ada dan saya kan nggak terlibat dalam pembahasan Menteri. Jadi ya itu prerogatif presiden. Jangan diduga-duga. Kita tunggu aja nanti gitu ya. Sementara itu Menkom Info Budi Ari Setiadi mengaku mendengar rumor soal nama Mutia Hafid yang digadang-gadang menjadi Menteri Kom Info di Kabinet Prabowo. Meski sudah mendengar rumor tersebut, Budi Ari menghormati hak prerogatif presiden terpilih untuk menunjuk seseorang sebagai Menkom Info. Meski begitu, ketemu merelawan proyek ini juga mengaku siap bila dibutuhkan oleh pemerintahan baru. Bapak itu dari Bapak udah pernah denger atau? Saya itu saya menghormati hak demokratis presiden. Karena buat saya kita ditugaskan dimana aja kita sih. Tapi itu udah sebelumnya Bapak udah denger? Ya kita denger dari banyak kita. Emang beneran itu? Iya. Soal nanti bagaimana itu terserah Pak Presiden. Kalau saya nggak tahu itu terserah Pak Presiden. Kalau buat saya kan dimana aja oke. Ketua Mumpan Sulukifli Hasan berkelakar soal Menteri Pendidikan di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakebuing Raka dapat diisi oleh Kader Muhammadiyah. Pernyataan itu dilontarkan saat menghadiri Rakernas Forum Rektor PT MA di Kampus Muhammadiyah, Cirende, Ciputat, Tanggal Selatan, Banten pada Rabu siang. Karena politik itu selalu ya kuat, karena ada nggak bisa dicara benar-benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya buruk, kita banyak yang ikat kemarin dulu. Itulah kebijakan, kebijakan politik, pemuasa. Menteri Pendidikannya, tadi menurut-menurut besok, Menteri Pendidikan dari Kampus Muhammadiyah. Menteri Pendidikan dari Kampus Muhammadiyah.